Baik, untuk materi hari ini, anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan tetap di bab Stoichiometri setelah minggu lalu kita belajar masalah rumus empiris dan rumus molekul. Sebelumnya ada presi pembatas dan sebagainya. Ada sebab lagi di bab Stoichiometri, yaitu mengenai kadar zat. Kadar zat ini sangat penting untuk dipelajari, karena dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu berhubungan dengan kadar zat. Kadar zat itu menyatakan banyak sedikitnya suatu zat di dalam suatu campuran. Itu namanya kadar zat. Kalau kita membaca beberapa buku atau beberapa sumber lain, misalkan di internet atau di koran, sering sekali kita menjumpai hal-hal kayak begini. Ada perbandingan, data, dan sebagainya. Kalau yang saya ambil ini sebagai contoh adalah tabel mengenai sumber-sumber makanan, bahan makanan yang mengandung zat besi. Mulai dari daging sampai campur bisi. Di dalamnya itu ada data jenis makanan, bahan makanan, juga kandungan zat besinya. Menyatakannya itu dalam bentuk miligram. Artinya kalau dalam bentuk makanan daging, per 100 gram daging itu ada 23,8 miligram zat besinya. Kalau ada 100 gram jambu biji, itu bisa mengandung 1,1 miligram zat besi. Kadang di sumber lain juga ada kayak begini, anak-anak. Ini ada kandungan protein dalam berbagai makanan. Mulai dari beras merah sampai pada yoghurt. Itu kandungannya berbeda. Ini dalam keadaan atau kondisi person menyatakannya. Banyaknya persentase protein terhadap berat basah suatu makanan. Kalau kita lihat, di dalam dua data ini, untuk menyatakan kadar suatu zat di dalam suatu campuran, itu ada dua model. Ini menggunakan model masa, masa langsung. Kalau ini menggunakan persentase masa. Jadi ada segi perbedaan. Ada yang menggunakan masa langsung, ada juga yang menggunakan persentase masa. Dan itu adalah dua cara untuk menyatakan kadar. Ada cara lain enggak, anak-anak, untuk menyatakan kadar? Ternyata sangat banyak untuk menyatakan kadar itu. Bisa menggunakan molaritas, bisa menggunakan traksi mol, bisa menggunakan persentase masa, bisa persentase volume, bahkan menggunakan istilah CPM. Part per million. Nah, itu adalah satuan-satuan yang digunakan untuk menyatakan kadar suatu zat. Namun untuk hari ini, khusus untuk kimia di semester 2, tidak semuanya kita bahas. Yang kita ambil hanya layang kurjin saja. Paling enggak ada dua. Yang pertama adalah mengenai persentase. Yang kedua adalah mengenai molaritas. Atau konsentrasi itu. Langsung saja ya, agar enggak terlalu lama. Yang pertama mengenai persentase, anak-anak. Kalau di dalam suatu campuran, menyatakan persen ada dua jenis. Bisa persen masa, bisa juga persen volume. Ingat-ingat ya. Untuk menyatakan persentase, itu bisa persen masa, bisa juga persen volume. Misalkan di dalam suatu campuran, itu mengandung zat A. Kalau kita mencari berapa persen masa A, caranya adalah masa zat A itu dibanding dengan masa campuran, baru dikali dengan 100%. Kalau persen volume, berarti ya volume zat itu dibagi dengan volume campuran, baru dikali dengan 100%. Nah, apa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang contoh persen masa dan persen volume itu? Yang familiar sekali adalah persen volume. Kita sering menggunakan alkohol 70%. Di rumah-rumah, pasti ada itu. Jaga-jaga kalau ada yang mengalami luka atau apa untuk membersihkan luka, biasanya kita menyimpan alkohol 70%. Yang cewek-cewek juga bisa menyimpan itu, karena untuk membersihkan make-up dan sebagainya, kadang juga diperlukan alkohol 70%. Nah, apa makna dari alkohol 70% itu, anak-anak? Maknanya adalah di dalam campuran itu, 70% bagiannya adalah alkohol, sementara yang 30% bagiannya adalah air. Misalkan ada 100 ml, berarti yang 70 ml adalah alkoholnya, sedangkan airnya adalah 30 ml. yang berhubungan dengan persen volume besar. Kalau yang persen masa bagaimana? Kalau yang persen masa dalam kehidupan sehari-hari itu, yang sering kita jempa, komposisi di kemasan makanan jadi itu yang paling banyak. Kalau mau menganalogikan juga boleh. Misalkan anggih punya sendok, sendoknya itu terbuat dari perak. Tapi peraknya enggak murni, pasti ada campuran aluminium dan senyak. Itu ditanya, berapa kadar perak di sendok itu, jika sendoknya massanya adalah 15 gram? Kita bisa menghitung, kita bisa menganalisis, menggunakan prinsip-prinsip di dalam ilmu kimia. Itu anak-anak ya, untuk persen masa dan persen volume. Kayak emas juga termasuk masa, mister ya? Kenapa? Kayak jam-jam emas atau kalau emas gitu, mister ya? Itu sama, itu bisa dicari persen masa. Tase emasnya, persen masanya bisa. Tapi kalau emas ada, khusus biasanya emas ya, menggunakan satuan karat itu. Kadarnya digunakan menggunakan satuan karat. Bisa juga dalam bentuk persen. Nanti ada konversinya. Kalau di dalam kimia, anak-anak, karena kita ngurusi sesuatu yang kecil, misalkan sesuatu senyawa, yang diurus langsung ke sini biasanya. Langsung ke senyawanya. Misalnya ada senyawa AB, dengan jumlah atom A adalah M, dan atom B adalah sebanyak N. Kalau ditanyakan kadar, bisa tiga kemungkinan ini. Bisa persen A atau persen B, bisa masanya B atau masanya A, atau persentasenya langsung. Kita bisa menghitungnya kayak begitu. Kalau hanya ditanyakan berapa persennya A di dalam campuran, yang digunakan ini. Banyaknya atom A, dikali dengan AR-nya A, dibagi dengan MR senyawa. Jadi yang digunakan adalah AR dan MR. baru dikali dengan persentase senyawanya. Atau boleh langsung 100% di sini juga boleh. Kalau menghitung masa secara langsung, kita juga bisa. Misalkan dicari masanya B. Berarti banyaknya atom B, dikali dengan AR-nya B, dibagi dengan MR senyawanya, baru dikali dengan masa senyawa. Yang paling banyak digunakan itu dua ini anak-anak. Kalau di kimia ya. Terus, kalau ini sama dengan yang di atas tadi. Persen bisa dalam campuran. Bisa persen masa, bisa persen volume. Biar kita langsung paham, langsung ke contoh soalnya saja. Biar lebih mudah. Urea itu molekul rumus kimia CONH2 dua kali. Ini biasanya ada di dalam pupuk anak-anak. Kalau pupuk urea, itu artinya tidak murni semuanya urea. Tapi sebagian besarnya adalah urea. Tapi kalau ini sudah urea murninya. Yang kita analisis gitu ya. Urea itu mengandung empat jenis unsur. Ada atom C, ada atom O, ada atom N, ada atom H, karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Untuk faal ini yang ditanyakan hanya berapa kadarnya C, dan kadarnya atom N. Ada dua ditanyakan, yang dua tidak usah ditanyakan. Di dalam senyawa ini. Mudah kan ya cara menghitungnya? Langkah pertama kita gunakan data AR untuk mencari MR senyawanya. Atau berat molekulnya. C-nya ada satu, berarti dua belah. Oksigennya ada satu, berarti enam belah. Nitrogennya ada dua, berarti dua puluh delapan. Karena satu atom nitrogen beratnya empat belah. Yang hidrogen, hidrogennya ada empat. Setiap satu hidrogen beratnya satu, berarti menjadi empat. Itu untuk menghitung MR. Sehingga ketemulah MR-nya sebesar 60. Kalau menghitung kadarnya C, berarti jumlah atom karbon dikali masa atom karbon dibagi dengan MR, dikali dengan 100%. Ini C-nya kan satu kan ya? C-nya satu, berat C adalah dua belah, dibagi MR-nya 60, dikali 100%. Ketemunya adalah 20%. Berarti seperlima dari urea itu adalah karbon. Bagaimana dengan nitrogennya? Berapa persen nitrogennya? Kita bisa menghitung juga. Nitrogennya ada dua di situ. Ini satu dikali dua. Berarti dua kali empat belas, dibagi MR-nya 60, dikali 100%. Ketemunya adalah 46,67%. Kalau dikembangkan, berapa oksigennya, berapa nitrogennya juga bisa dihitung. Begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan terkait dengan contoh soal yang pertama ini dulu? Ini mudah sekali. Tinggal memasukkan data ke dalam rumus, langsung ketemu. Sebenarnya rumus itu bisa dilogika kok ya. Tidak harus dihafalkan, bisa dilogika saja bisa. Oke? Boleh dilanjut? Kalau dilanjut, yang kedua adalah molaritas, anak-anak. Yang bagian molaritas, itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena sudah sempat kita pelajari waktu larutan elektrolit, juga pada waktu mempelajari tentang konsep mol. Karena ada hubungan mol dengan molaritas. Molaritas itu apa? Yaitu banyaknya mol zat terlarut di dalam satu liter larutan. Mol zat itu masa per mR, sedangkan volume jika mililiter bisa dikonversi menjadi seribu per volume dalam satuan mililiter. Ini adalah yang biasa digunakan untuk menghitung molaritas. Molaritas. Mengapa kok dihitung lagi molaritas? Karena molaritas itu ada hubungan dengan persentase, anak-anak. Dan ini yang baru hari ini kita pelajari. Ada hubungan antara persentase dan molaritas. Seperti apa hubungannya? Seperti ini. Apabila kita ketahui suatu larutan, ada data persentasennya, otomatis kita bisa menghitung molaritasnya. Atau sebaliknya, jika ada larutan diketahui molaritasnya, kita juga bisa menghitung persentasennya. Rumusnya ini. M adalah persen dikali Rho. Rho ini masa jenis. Dikali 10. 10 adalah variable tetapan angka. Konstanta. Baru dibagi dengan M dan R. Saya ulangi. M adalah persentase dikali masa jenis dikali 10 dibagi dengan MR-nya. MR senyawa. Yang baru hanya ini kok. Yang ini sudah kita pelajari. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Molaritas 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah ini kan kayak konsep mole itu kan dia. Langkah pertama kita cari MR-nya dulu. Na, O, dan H. Na itu beratnya 2, 3. O itu 16. H itu 1. Berarti totalnya MR-nya adalah 40. Kalau sudah ketemu MR-nya, masukkan ke rumah sini. ini M itu adalah masa per MR dikali seribu per volume dalam satuan mililiter. Ingat-ingat ini per mililiter. Empat adalah masanya, empat puluh adalah MR-nya, seribu untuk konversi ini, dua ribu dapat dari dua liter ini. sehingga kalau dihitung ketemunya 0,05 mol per liter atau 0,05 M nulisnya begitu. Seolah gampang ya. Contoh satu karena sudah pernah kita bahas di konsep mol yang model begini. Yang baru itu ini anak-anak yang perlu kita perdalam. Model yang kedua yaitu adanya hubungan antara persentase dengan mola rita. Soalnya sederhana aja. Hitunglah molaritas HCL pekat dengan kadar 36,5% dan masa jenisnya 1 gram per mililiter. Biasanya kalau HCL pekat itu rata-rata persentasenya sekian. Nanti kita enggak usah menghitung berkali-kali yang sudah tahu berapa konsentrasinya. Kalau di laboratorium begitu ya. tapi kalau anak-anak kan belum terbiasa sehingga perlu menghitung. Untuk menghitung itu dialih dari MR-nya dulu anak-anak. H 1 CL-nya 35,5 ketemulah 36,5 MR-nya ini. Kalau sudah tinggal menghitung molaritasnya saja. Pakai 10% Rho dibagi dengan MR. Ini 10 ini persentasenya dari sini 36,5 1 dari masa jenisnya ini MR-nya 36,5 sehingga ketemunya adalah 10 molar. Gampang ya untuk contoh yang kedua ya. Soal ini bisa dibalik anak-anak. Kadang diketahui molaritasnya disuruh mencari persentasenya. Kadang diketahui persentasenya disuruh menghitung molaritasnya. seperti itu soal yang model kedua ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada saya kembangkan sekarang. Bagaimana bentuk asli soal yang keluar di ujian terkait dengan kadar zat ini. soal yang saya ambil ini adalah salah satu soal yang sering keluar di UTBK. UTBK keluar, di ujian nasional keluar, di ujian sekolah keluar, bahkan di PETAT juga mungkin bisa keluar yang model begini. Sebanyak 5 gram batuan diduga mengandung unsur magnesium, kemudian batuan tersebut dihancurkan dan diriaskan dengan asam klorida, ada persamaan reaksinya begini. MG ditambah HCl membentuk Mgtl2 dan H2. Dari reaksi itu didapatkan volume hidrogen sebesar 2,24 liter dalam kondisi STP. Pertanyaannya adalah berapa kadar magne bio? ini sering sekali keluar di berbagai jurusan kalau di perkuliahan. Asalkan ketemu kimia dasar yang model begini mesti keluar. Batuan beratnya 5 gram. Yang ditanyakan berapa banyak magnesium di situ? Artinya di dalam batuan ini tidak semuanya adalah magnesium. Berarti ada zat lain selain magnesium. Cara menghitungnya bagaimana? Berat ini tidak bisa dihitung molnya karena ini adalah sampel. Sementara ini ada volume hidrogen. Data inilah yang memungkinkan kita hitung molnya dulu. Berarti langkah pertama kita hitung mol hidrogennya. sekarang sudah jelas datanya di sini. Kondisinya STP berarti volume dibagi dengan volume molar. 2,24 dibagi 22,4. Ingat ya ini ya bahwa volume molar semua gas dalam kondisi STP volumenya adalah 22,4 liter per mol. Kalau dihitung ketemunya 0,1 mol. Mol hidrogen dapat otomatis kita bisa menghitung mol yang lain. karena menggunakan perbandingan koefisien sebagai perbandingan mol. Namun di soal ini yang diperlukan hanya magnesium saja. Berarti yang kita hitung adalah molnya magnesium. Berapa molnya? Kita gunakan perbandingannya. Ini koefisiennya 1. Ini juga 1. Kalau 1 dan 1 koefisiennya sama berarti molnya juga sama. Berarti 0,1 mol. mol magnesium ketemu kita bisa menghitung masanya magnesium menggunakan mol dikali air. Molnya 0,1 airnya 24. 24 itu dari soal ini. Sehingga ketemunya 2,4 gram maksa magnesiumnya. Artinya di dalam 5 gram batuan itu masa masa 2,4 gram saja. Sisanya berarti adalah pengotor. Berapa gram pengotornya? Berarti tinggal 5 dikurangi ini saja. Itu kan tidak penting. Yang penting adalah berapa persen magnesiumnya? Baru kita hitung kadarnya di sini. Persen mg berarti masanya mg dibagi masa batuan baru dikali dengan 100%. 2,4 dibagi 5 dikali 100%. Ketemunya adalah 48%. Kesimpulannya kadar magnesiumnya hanya 48%. Ada pertanyaan terkait dengan contoh yang ini? tidak ada? Benar tidak ada? Kalau tidak ada model soal begini nanti ada di tugas Google Classroom. Jadi harus siap nagepi soal seperti begini. Ada tidak soal yang lebih kompleks dari ini? Terkait dengan kadar zat. Sebenarnya sangat banyak. Salah satunya ini. Ini Mas Fika misalnya. Mas Fika itu punya sawah di tanami padi. Luasnya 1 hektare. Misalnya begitu. Pada saat pemupukan itu membutuhkan 500 kilogram pupuk urea. Misalkan begitu ya. Luas tananya 1 hektare. Pupuk ureanya yang diperlukan adalah 500 kilo gram. Kalau ditanyakan begini berapa gram nitrogen yang diperoleh oleh per meter tanah miliknya Mas Fika. Kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Ini juga menggunakan konsep kadar zat. Kita harus menghitung persentase nitrogennya dulu baru dibagi ke luas tanah yang luas satu hektare per meter. Begitu anak-anak. Aplikasi lainnya dalam tuban sehari seperti apa? Misalkan Mbak Diotan nanti jadi dokter. Kemudian ada pasien. Pasiennya adalah Mbak Agnes. Mbak Agnes sakit kepala. Periksa ke Mbak Diotan. Salah satu obat untuk sakit kepala adalah paracetamol. Sebelum Mbak Diotan memberikan resep harus mengkonsumsi jenis paracetamol yang apa, terus dosisnya berapa, biasanya pasien itu ditimbang berat badannya, kemudian diukur sekanan darah. Itu tujuannya adalah menentukan dosis obat agar tepat. Kalau Mbak Agnes beratnya misalnya 56, misalkan 56 gram, menggunakan paracetamol yang 500 miligram kadar dalam satu tablet, dalam satu hari harus berapa mengkonsumsi berapa tablet. Itu yang menghitung adalah Mbak Dokter Diotan. Baru bisa menulis resepnya. Itu aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kadar zat ini sangat penting dipelajari di senjang SMA. Nanti diperkuat, dikomplekskan, diaplikasikan di dalam perkuliahan. Begitu anak-anak. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak ada berarti sudah selesai materi ini. Gampang kok cuma materi ini. Ada? Silakan kalau ada disampaikan. enggak. Luar biasa kalau enggak. Kalau enggak ada pertanyaan, berarti setelah ini bisa mengakses di Google Classroom-nya. Ada empat soal kalau enggak, lima di situ. Paling dikerjakan dalam waktu 10-15 menit akan selesai. Seperti biasa, coret-coretannya wajib dikumpulkan, difoto dalam format PDF maksimal 10 MB di-upload pada bagian akhir form itu. Terima kasih perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga puasa kita bisa selesai sampai akhir bulan. Semoga juga usia kita sama Allah disampaikan sampai 30 Ramadhan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi